Puncak peringatan Hari Adiaksa ke-60 di Kabupaten Indra Grehilir diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Kajari Indra Grehilir Susilo SH yang dibagikan langsung kepada Bupati Indra Grehilir Haji Muhammad Wardan. Sejumlah unsur Forkompimda mulai dari Ketua DPRD, Wakapolres, Kastim, Kepala Pengadilan Negeri, dan para undangan lainnya. Bupati Indra Grehilir Haji Muhammad Wardan mengatakan, di bawah kepemimpinan Kajari Susilo SH, institusi Kajari Indra Grehilir banyak memberi sumbang sihnya dalam pembangunan daerah Kabupaten Indra Grehilir dalam bentuk MOU-TP4D bagi OPD Pemerintah Kabupaten Indra Grehilir hingga pendampingan dan pengawasan hukum untuk Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan yang sedikit-sedikinya. Kepada segenap warga Adiaksa, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai selama ini, serta kerjasama yang baik yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah untuk kemajuan dan kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Indra Grehilir, negeri seribu parit yang sama-sama dipercinta ini. Salah satu bentuk kerjasama tersebut yakni telah dilakukannya MOU-TP4D ataupun pendampingan yang berdasarkan sekarang ini untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman, dan terhindar dari masalah hukum, serta sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Indra Grehilir dengan pihak Kejaksaan Negeri Indra Grehilir. Dengan adanya DP4D atau pendampingan, maka keraguan kekhawatiran para pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan Sementara itu, Kajari Indra Grehilir Susilo SH dalam sambutannya juga mengapresiasi kekompakan yang terjalin antara kejaksaan, pemerintah Kabupaten Indra Grehilir, dan institusi pendegak hukum lainnya. Dengan mengutipi dato Presiden, Kajari Susilo juga menekankan pentingnya pencegahan sebelum melakukan tindakan progresif dalam pendegakan hukum. Sangat tertarik tadi dengan ada surat tadi dari bahwa pokok-pokok arah Presiden pada pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2012, tanggal 25 Juni 2020. Saya tertarik karena mati itu pokok-pokok Presiden menegakkan hukum jangan menghidip orang yang tidak bersama dan yang tidak ada mensrianya. Ya jangan. Serta jangan menembarkan ketakutan kepada para pelaksanaan. Acara yang berlangsung penuh keakrapan tersebut ditutup ramah-tamah di antara unsur Porkom Pimda Indra Grehilir dan para undangan yang hadir. Denny Arizal melaporkan untuk Kemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.